Hai 2022 pagi ini kita berada di mana Pak Sumbawa besar tepatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Mujo Nobe ya kali ini saya ini grebek langsung di kandang Mas Aris Gonyel yang mana tadi pagi itu sudah mendarat terbang dari di Sumbawa ya sementara pada menit ini ini baru satu yang muncul yaitu punya Mas Aris sendiri oke ini banyak sekali rahasianya yang perlu kita bongkar mengapa burung ini bisa mertil sendirian pulang ke kandangnya jadi perlu kita kupas terahnya dari mana manajemen kandangnya bagaimana terus manajemen lombanya bagaimana ini benar-benar buat ilmu buat pos mania Oke kita ya oke rekan-rekan kita ini langsung aja kupas dengan Mas Aris si pemilik burung yang juara dari Sumbawa di POM Galaxy lomba Indonesia tahun 2022 ya ini Mas Aris ini mungkin sekarang sedang pada nyimak di online linknya POM Galaxy bahwasannya ini burung yang masuk dari Sumbawa itu baru satu ekor punya Mas Aris ini gimana Mas Aris kesan-kesan yang jenengan itu baru burung satu tok yang masuk dan nominasi sebagai juara Mas gimana tanggapan yang jenengan Mas seneng banget atau gimana gimana gitu Mas semoga yang pertama ya tetap rupa bersyukur Oke ya seneng banget pokoknya Mas ya burung bisa pulang sendiri baru sendiri dari sekian burung dari 30 ya Mas ya 30 ya 30-an burung ini burung yang di Galaxy ya Mas ya di Galaxy itu baru burung ini saja yang bisa masuk sampai detik ini saya buat video ini baru masuk satu ya mungkin boleh tahu ini Mas eh ini burung jenengan rawat itu ternakan sendiri atau beli picikan Mas ini dulu saya di dibayai dari senior saya Mas Mahali Oh berarti burung dari Mas Mahali Oke terus jenengan ternak sendiri ya benar sendiri rawat sendiri terus lompakan Oke ya ini jadi burungnya dari Mas Mahali terus Mas Mahalinya dari mana Mas mungkin asal mulanya Mas dari kalau nggak salah dari Mas Kuntoro Oh dari Mas Kuntoro berarti jenengan dari Mas Mahali Mas Mahali dari Mas Kuntoro ya mungkin jenengan paham terah-terahnya atau lain-lainnya terakhnya saya kurang paham Oh kurang paham ya Nyun Sewu ini nanti umpamanya lebih lanjutnya nanti langsung tanya ke Mas Mahali atau ke Mas Kuntoro untuk lain-lain kedepannya Oke Nyun Sewu Mas ini merpati umur berapa tahun Mas umur kisaran berapa tahun Mas oh ya ini ring 2021 berarti kelahiran 2020 ya ya rekan-rekan ini merpati yang terbang dari Sumbawa number one juara satu winner ini mungkin karena belum dipalidasi tapi ini burung super sekali tetasan tahun 2020 ini petina ya Mas ya ini burung petina ya Insya Umasa kalau boleh pegang ini ini luar biasa rekan-rekan ya burungnya sedang lah ya kategori sedang kategori sedang namun bisa menempuh jarak sekitar 950 km ya Mas ya jarak udara 950 km ini paling cepat dengan jangka waktu berapa hari Mas dua setengah dua setengah hari ya dua setengah hari dari Hai Sumbawa Hai stiker Sumbawa Hai Oke Mas ya kalau boleh tahu juga ini Mas biasanya burung-burung juara itu saya baca-baca ataupun sharing-sharing dengan teman-teman itu indukannya indukang tua Mas apa bener Mas ini indukannya ini umurnya udah cukup begitu Mas iya sudah makan Oh ya tahun berapa Mas anu ring berapa Mas induk betina tahun 2018 Oh betina 2018 pejantannya 2019 pejantan 2019 berarti dengan kata lain indukanya itu udah bener-bener mapan G mapan terus ini pijikannya juga mungkin telur yang baik bagus ya Mas ya dulu yang bagus terus nama Mas Aris diternak Oke kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang lain jangan bosen Mungkin ini yang cukup menarik juga ini burung saat lomba itu harusnya itu tidak sampai satu minggu diterbangkan karena ada kendala di perjalanan mungkin dari transportasi atau bagaimana detainya kurang paham ini burung inkov tanggal 16 Agustus terus terus dilepas tanggal 23 Agustus berarti jeda satu minggu di dalam kandang ya Nah ternyata ini bisa pulang tanggal 25 berarti ditempuh dengan waktu dua setengah hari Nah itu luar biasanya meskipun burung di kandang kurang satu minggu namun burung ini masih tetap klok sesuai estimasi ya Mas ya ya masih klok sesuai estimasi ya ini rekan-rekan yang mungkin sangat menarik bagi saya ini ternyata Mas Aris ini orangnya budiman sekali ya yang mana di dalam lomba ini itu burung punya Mas Aris ternyata setelah tadi sebelumnya saya cerita itu saat lomba itu yang dipakai bukan nama Mas Aris tapi dipakai oleh Mas Mas Siam mengapa terjadi seperti itu Nah ini Mas Aris yang akan menceritakannya mengapa bisa terjadi seperti itu Mas Mas Siam itu masih pemula pemula masih yang pemula ya setiap mengikuti lomba mengikuti lomba gagal terus gagal terus terus saya merenakan meminjamkan Oh berarti Mas Aris meminjamkan burungnya untuk dipakai nama si Mas Siam tapi burungnya burung jendengan di tempatnya jendengan juga perawatan jendengan ya Oke seperti itu rekan-rekan jadi ini burung Mas Aris tapi namanya dipakai dipakai oleh Mas Siam itu jarang seperti ini ini ya burung hebat tapi namanya dipakai untuk orang lain ya mungkin ini sebagai contoh juga untuk rekan-rekan posmania Nah nanti bagi hasil ya Mas ya mungkin nanti bagi hasil Oke dibicarakan di belakang hari Oke Nah itu yang sangat menarik sekali jadi kita kita tidak egois kita bisa berbagi dengan teman-teman pos mungkin rekan-rekan juga pingin tahu nge menciptakan merpati pos juara itu tidak mudah ya dari awal dari piyik terus dari perawatan dari sebelum lomba dan saat lomba nanti kita kupas kita tanya ke Mas Aris bagaimana sih cara perawatannya ya monggo Mas Aris saat-saat ini Mas perawatan harian Mas perawatan harian gimana Mas harian pakan ya seperti biasa jagung berasabang jagung beras merah milet terus apa lagi Mas sambilannya apa ya sorghum Oh sorghum gantung berarti komplit ya Mas ya itu pakan harian Mas pakan hariannya cuma jagung sama berasabang milet Oh berarti pakan-pakan harian jagung beras merah milet terus saat lombanya mas lomba itu ditambah kacang Oh lomba ditambah kacang agar lemaknya ini ya Mas ya protein dan lemaknya bertambah karena untuk jarak jauh Oke mungkin ada jamu-jamuan atau doping Mas jamu ya ada waktu dari waktu latihan waktu latihan pakai jamu terus Mas enggak cuma soko beri Oh soko beri ini ada di tidak mematok tidak kontinu tapi mungkin ada kos-kos terdiri kasih jamu kos sendiri kasih jamu seperti itu ya Mas ya itu jamunya ngerakit sendiri atau beli Mas aku ada yang dikasih teman ada yang minta teman ada yang beli Oh gitu ini macem-macem rekan-rekan jadi jamunya enggak satu tapi mungkin ada jamu yang dominan juga nanti mungkin di video selanjutnya ada jamu yang dominan yang dipakai oleh Mas Aris mungkin ada itu Mas minuman atau apa itu Mas yang kira-kira menurut jendangan minuman itu sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan burung minuman murni paling biasa enggak enggak ada cuman air air putih aja air air mateng atau air mentah mas air mentah Oh ini pakai cuman air mentah rekan-rekan tadi sederhana sekali enggak macem-macem tapi burung tetap sehat mungkin kondisi gandangnya juga memenuhi syarat jadi kondisi burung tetap sehat jendangan itu main empos sejak tahun berapa Mas berumaren 2018 2018 ini Mas Aris baru berkecimpung di merpati pos saya juga baca dan mendengar sering kumpul-kumpul bersama ini Mas Aris juga eh sering mendapatkan predikat juara ya predikat juara beberapa kali cuman ini nyuncewu orangnya diam ya enggak ah di sosmed itu enggak begitu muncul ya diam tapi meyakinkan Oke prestasi apa aja Mas yang dengan raih Mas prestasi hampir semua event saya masuk ya masuk ah ini rekan-rekan hampir semua event yang di POM Galaxy ya Mas ya di POM Galaxy Nagamas juga pernah Mas ya pernah GBSB Manu masuk juga ini rekan-rekan jadi berbagai prestasi mungkin kalau kita kulas mau lihat sertifikatnya ataupun pialanya itu banyak banget ya Mas ya Ya seperti inilah akhirnya bisa dari prestasi prestasi yang lain berarti dengan kata lain merpati-merpati Mas Aris ini bener-bener merpati yang bagus dan kandidat-kandidat juara ini Mas Aris ada motivasi tersendiri enggak jenangan ikut lomba ini jarak jauh dari Sumbawa Mas ada sebenarnya yang dituju saya kepengen SP Jeng Oh pengen SP Jeng ya Mas ya dari dulu belum pernah tersampai cuma juara kota terus Oh gitu ya Mas ya ya ini rekan-rekan Mas Aris jadi selama ini mengikuti lomba itu juara kota terus tapi belum pernah SP Jeng atau juara umum mudah-mudahan nanti ada yang bilang lagi satu bisa masuk ya Mas ya ini rekan-rekan Mas Aris mengikutkan dua kalau yang satu pulang dan yang lainnya itu belum masuk mungkin bisa kita jadi kandidat ispijen di lomba pom galaksi ini Mas ya Ya ini rekan-rekan biar puas nih biar ini kita tunjukkan juga indukan dari juara dari Sumbawa ini Mas Aris indukannya mana Mas yang mana Mas indukan ini Oh ini ya Mas ya Oh ini pejantannya Mas betinanya mati Oh ini betinanya informasinya mati ini berarti kopelan baru ya Mas ya Mas ini kopelan baru ini udah ada piyiknya juga ini ada dua ekor Oh iya ya cakep banget ini indukannya Oh ini Kakaknya yang tadi yang juara ini ini ya Mas ya ini pernah pulang dari Sumbawa juga bodi-bodi mungil ya Mas ya Hai itu rekan-rekan ini nah ini itu juga sudah pernah pulang dari Sumbawa ya ini rekan-rekan saya akan tunjukkan merpati yang pulang dari Sumbawa sebagai juaranya mungkin dari matanya Mas Aris ya ini rekan-rekan ya mungkin bisa jadi bahan acuan jenengan ini bulunya rapat bulat full penuh ya ini dari Lombok Bali dari Bali Lombok Sumbawa ya Hai ya mungkin dari kaki Mas mungkin ada ada pertanyaan kaki kering-kaki kering ya mungkin sebagai acuan ya acuan rekan-rekan untuk memilih burung-burung yang super yang seperti ini Iya dari ini dada belah ya Mas sepertinya ya Mas ya Iya 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 ya itu mungkin rekan-rekan yang penasaran merpati juara dari Zumbawa ya seperti ini dari cucuknya dari kelep matanya ya dari ekor dapat oke mungkin bisa jadi referensi rekan-rekan Kempos Mania mungkin dari subscriber mungkin ada yang bertanya lagi seperti video-video sebelumnya itu banyak rekan-rekan yang minat dengan merpati-merpati juara ya sekiranya ada yang mau minat pijikan-pijikannya kira-kira sama Mas Aris dilepas enggak Mas ya kalau ada yang kepingin ya tak usahakan dilepas Oh dilepas Oh itu dada pintu gitu untuk rekan-rekan semua subscriber semua apabila rekan-rekan menginginkan anakan atau pinggikan dari merpati juara ini ya silakan nanti bisa menghubungi Mas Aris di nomor WA ini di nomor WA ini nanti hubungi langsung aja ke Mas Aris langsung nanti channelnya Pak Mujizat Oh iya punya HP Oh ini Mas Aris katanya enggak punya HP nanti ke nomor HP saya saja bisa nanti saya sampaikan langsung ke Mas Aris bila rekan-rekan menginginkan anakan dari merpati juara kita ingin tahu nggih saran-saran dari Mas Aris yang selama ini itu sudah berkecimpung dalam lomba merpati yang mana sering mendapatkan juara poskota dan ini juara Sumbawanya nah saya minta Mas Aris ini saran-sarannya buat rekan-rekan posmania bagaimana sih motivasinya agar kita itu bisa menjadi pemain pos yang bisa masuk eh istilah bahasa gampangnya itu naik panggung mendapatkan juara munggu Mas Aris pertama trah trah-trah ya itu trah tidak boleh lepas trah-trah terus mungkin perawatan harus diperhatikan perawatan harus diperhatikan ya terus motivasi yang lain Mas mungkin ada eh istilahnya untuk pemula itu carilah burung-burung yang di pasar atau yang di peternak atau yang pemain lomba munggu Mas ya mending langsung ke pemain lomba kalau di pasar berubah apa ya Pak Oh menghabiskan waktu dana ya Mas ya lebih baik mencari yang lebih jelas menyingkat waktu menyingkat dana ya Mas ya mengurangi dana dan itu sudah jelas trahnya diketahui ya Mas ya urut-urutannya empu-empunya mbah-mbahnya dari merpati itu sudah jelas sebagai pemain merpati lomba ya Mas ya ya itu rekan-rekan nah dimotivasi dari Mas Aris jadi carilah merpati-merpati yang sudah benar-benar terbukti dengan kata lain carilah merpati di pemain lomba saja itu lebih efektif lebih efisien ya Mas ya Oke ya mungkin cukup sekian rekan-rekan kita bincang-bincang dengan Mas Aris bongkar-bongkar rahasia tentang merpati pos sebagai juara Jumbawa di POM Galaxy Endurance Series tahun 2022 ya semoga rekan-rekan semua juga nantinya bisa memiliki merpati-merpati juara agar menjadi kebanggaan pemain pos mania di Indonesia Oke terima kasih sudah menonton video ini ya salam pos mania selamat menikmati